Delapan penambang emas tercepak air di lubang kalian ilegal Desa Panjur dan Kejabatan Haji Barang, Banyuwas diduga berpencah. Kemungkinan tersebut didapati tim SAR gabungan yang melihat cara penambang bekerja. Keterangan tersebut disampaikan Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Pasar Nasjilacap, Prio Prayuda, pada Kamis 27 Juli 2023. Prio menuturkan kondisi delapan penambang tersebut terpisah-pisah. Penambang disebut terbiasa bekerja secara estafet. Namun Prio tak bisa memastikan delapan penambang di titik mana saja. Sementara lubang tersebut terdiri dari beberapa tingkatan. Para penambang emas bekerja secara kelompok. Prio mengatakan mereka ada yang bertugas di lubang terdalam, kemudian di atasnya ada lagi yang membantu mengangkat material. Selain itu, Prio mengungkap tim SAR pun mengalami kendala dalam menentukan proses evakuasi. Sebab terdapat dua permasalahan yang harus dihadapi. yakni suplai air yang besar dan kedua, air sudah bercampur dengan tanah kembur. Di mana area galian adalah sawah yang jika tanah terkena air, maka otomatis akan larut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!